Shalom dan salam sejahtera bagi saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan datang dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Saudara saya mau katakan kepada saudara hari ini, firman Tuhan mengatakan bahwa hal-hal yang ajaib dan besar, yang belum bisa Anda bayangkan, yang belum bisa Anda pahami, belum pernah Anda melihat atau dengar seperti ini, itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi dia. Taukah saudara bahwa kata disediakan ini artinya disediakan. Sama seperti ada makanan yang disediakan. Makanan disediakan tapi tetap harus diambil. Harus Anda ambil piringnya dan kartu sendoknya, dan Anda harus ambil itu dan taruh di piring. Baru Anda makan. Taukah saudara bahwa ada banyak yang disediakan Allah dalam gudang persediaannya bagi hidup saudara. Dan janji-janji berharga dan sangat besar. Dan luar biasa. Dan ini adalah firman Allah yang hidup dan pasti adanya. Tetapi harus tetap Anda melangkah ke dalamnya. Harus tetap Anda meraihnya. Baru saudara bisa berjalan di dalamnya. Semua katakan hari ini. Semua yang disediakan Allah bagi saudara. Menunggu saatnya. Saudara bangkit. Saudara mencari dia. Saudara berjumpa dengan dia. Saudara itu mengakses yang rahasia. Kudang itu adalah rahasianya Tuhan. Saudara akses itu. Dan saudara kemudian hidup di dalam hal-hal yang besar. Saya percaya sekali bahwa kebanyakan kita tidak pernah mengalami yang terbaik yang disediakan Tuhan bagi hidup kita. Karena kita tidak usahakan. Makanya kitab Ephesus mengatakan di pasang kelima. Dikatakan usahakanlah untuk mengetahui kehendak Allah. Karena hari-hari ini jahat. Jadi saudara kita harus perjuangkan. Kita harus bangkit. Yesus mengatakan carilah maka kamu akan menemukan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka padamu akan diberi. Amin. Saya percaya hari ini ada banyak hal yang mulia, ajaib dan besar yang menanti Anda. Asal kita mau bangkit dan mau mencari dia. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih buat apa yang mata belum melihat, telinga belum dengar, belum pernah timbul di dalam hati kami. Semuanya itu disediakan Allah bagi kami. Yang mengasihkan. Kami mengasihimu Tuhan. Beri kami hati untuk mencari engkau. Beri kami hati untuk mengetuk. Beri kami hati untuk minta. Yang terbaik yang kau sediakan bagi hidup kami. Kami mau berjalan di dalamnya. Kami mau terus bersambung kepada pokok anggur. Dan kami mau tarik kehidupan daripada engkau. Sehingga seluruh hidup kami dihias dengan kemuliaan Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Praise God. God bless you. And have an amazing day. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.